Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Polisi akhirnya menangkap pelaku pemerasaan dengan cara menghadang dan melempari kaca mobil yang melintas di tol belawan. Inilah salah seorang pelaku pemerasaan dengan cara menghadang dan melempari kaca mobil di tol belawan Sumatera Utara. Pelaku bernama John Roy Silalahi merupakan warga belawan Bahari. Ia ditangkap saat melakukan aksinya memeras kendaraan di kawasan pintu keluar tol belawan. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa batu dan pecahan kaca mobil yang baru saja ia lempari batu karena pengendaranya menolak memberikan uang. Dalam aksinya, John Roy tidak sendiri. Ia selalu beraksi bersama beberapa orang komplotannya. Sasaran John Roy biasanya truk yang membawa muatan. Tidak hanya uang, terkadang juga barang muatan juga dirampas. Kapolres Pelabuhan Belawan mengakui mengetahui kejadian pemerasan di jalan tol setelah sempat viral video yang direkam oleh salah seorang sopir truk yang menjadi korban pemerasan. Si korban setelah mengantarai satu menyebabkan kejadian pemerasan mungkin dilepat oleh pelaku. Pelaku atas nama diaya cates. Setelah dilepat tersebut kaca mobil kecah sehingga sisi betul terpaksa membutuhkan kendaraannya dan buaya untuk mengejar selalu. Tapi tidak berhasil mengejar pelaku sehingga si korban membuat laporan munisi itu di polisi. Aksi pemerasan di jalan tol ini sempat viral di media sosial. Tampak sekelompok remaja yang nekat menghadang dan melempari mobil yang tengah melintas di jalan tol belawan. Biasanya para pelaku beraksi menghadang laju kendaraan yang baru saja keluar dari pintu tol belawan di kawasan Kampung Kurnia. Kondisi ini telah membuat resah para pengemudi yang melintas pintu tol belawan kawasan Kampung Kurnia. Kalau jahat belawan sendiri sering bang? Cukup sering ya, saya rakam salam ya. Iya bang ya. Harapannya bang dengan adanya kaksi kayak gini? Kalau bisa kan nak parat kan. Tampak bang ya? Nah. Peresahkan bang ya? Nah cukup bersesah. Seperti amankan. Seperti amankan. Seperti amankan bang ya? Lagi-lagi. Para pengendara yang melintas di jalan tol berharap aparat keamanan bisa memperkuat pengamanan di jalan tol. Karena para pengguna jalan tol berharap kelancaran dan keamanan seharusnya bisa lebih terjamin jika melintas di jalan berbayar atau jalan tol. Dari Medan Sumatera Utara, Koko Hendrawan, Metro TV. Dari Medan Sumatera Utara, Koko Hendrawan, Metro TV.